Cerita ini kejadian di tahun 2000-an. Ada seorang cewek, umurnya 20, namanya Dahlia. Oke. Backgroundnya ini, Dahlia tuh gak bisa dibilang indigo, tapi gak cuman sensitif doang juga. Agak di tengah-tengah gitu kali ya. Dalam artian, dia tuh bisa ngerasain adanya malu kalus. Dan dia tuh bisa, misalkan, tiba-tiba aja tuh dia kepikiran, gue bakal ada masalah nih sama dosen gue. Minggu depannya beneran tuh kejadian sesuatu. Dia dipanggil dosennya gara-gara dituduh kopas satu tugas, padahal gak kopas sama sekali. Tapi poinnya yang gue bilang tadi, kalau dia mikirin sesuatu, gak berapa lama setelah itu, bisa kejadian tuh apa yang dia pikirin. Dia kayak punya vision, tapi dia gak bisa ngeliat malu kalus gitu ya? Bisa, dia bisa ngeliat malu kalus, tapi kayak gak bisa memvisualisasikan, maksudnya gak bisa ngeliat jelas itu apa. Dan kayak dia bisa ngeliat masa depan gitu, ya, dan kebanyakan masa depannya ya yang ngeganggu dia gitu loh, yang negatif. Hal itu tuh cukup ganggu kehidupan dia, termasuk di satu hari, di tahun 2000-an itu. Tiba-tiba muncul di kepala Dahlia, kalau neneknya tuh bakal meninggal. Backgroundnya lagi ya, neneknya Dahlia itu tuh udah beberapa tahun terakhir, kalau ngomong tuh suka gak jelas. Diajak ngomong juga, responnya suka aneh, agak-agak setengah gila gitu lah. Bukan gara-gara tua doang ya, tapi emang ya umurnya 60-an, hampir 70, cuman gak kayak orang tua, nenek-nenek, atau kakek-kakek yang bukan gak bisa diajak ngomong, tapi ya bukan gara-gara tua lah gitu. Dan yang lebih bikin sakit kepala, cuman selang beberapa minggu, setelah neneknya Dahlia ini meninggal, muncul tuh pikiran di kepalanya Dahlia, kalau nyokapnya bakal sakit. Bener sih Bi, yang ada di pikirannya si Dahlia ini, bukan yang dia pikirin, tapi tiba-tiba muncul gitu. Betul. Dan itu gak bisa dia kontrol, Nat. Dahlia udah istighfar terus tuh, karena ya sakit banget kan kepalanya, baru banget nenek gue meninggal, sekarang nyokap gue udah mau sakit. Tapi yang gak tau kenapa, nyokapnya Dahlia tuh tiba-tiba aja beneran sakit, dan itu terjadi sampai 4 tahun. Nyokapnya ini bukan sakit yang biasa, Nat. Yang tadinya penyayang, sehat-sehat aja, nyokapnya sering aktivitas, bergaul sama orang, sekarang tuh nyokapnya gampang lemes, gampang banget capek, sering banget, cuman tiduran di tempat tidur doang, dan kalau diajak ngobrol tuh, gak nyambung, suka marah-marah sendiri juga. Dan sampai di tahun keempat itu, nyokapnya Dahlia meninggal, karena sakit yang parah banget. Dibawa ke dokter, tapi gak sempet diselamatin. Dan selama 4 tahun itu pun, nyokapnya ini berubah terus ke dokter, tapi penyakitnya tuh gak jelas apa. Dibilang dumam ringan, kayak yang tadi gue bilang, suka lemes, capek, panas, gitu kan. Setelah dikasih obat, beberapa hari sembuh, abis itu sakit lagi. Dan gitu-gitu aja cycle-nya. Dan gak sampai situ aja, Nat. Selama 4 tahun terakhir itu, sempet ada pikiran, dari si Dahlia, di kepalanya dia. Kayak, apa ini dosa turunan ya? Yang tadinya nenek gue, sakit, terus abis itu nyokap gue, bakal ke gue juga gak nih? Dan ternyata, itu salah satu dari pikiran Dahlia, yang jadi kenyataan. Bener aja, Nat. Beberapa hari setelah nyokapnya Dahlia meninggal, di keadaan yang lagi ancur banget itu, Dahlia ngerasa tuh, dia sering banget diikutin. Dahlia gak bisa lihat wujudnya kayak gimana, wujud si sosok yang ngikutin dia, yang tadi gue bilang. Karena emang, dia cuma bisa ngerasain doang kan. Cuma, Dahlia ini ngerasa, dia tuh diikutin sering banget. Kayak di ke kantor, dia ngerasa kayak diikutin. Di jalan juga, kayak ada yang ngeliatin dia. Bahkan sampai Dahlia tidur pun, dia ngerasa, kalau dia diliatin. Padahal dia tidur sendiri doang di kamarnya. Dari situlah dia tahu, kalau ternyata emang, nenek dan nyokapnya itu meninggal, karena suatu yang terjadi sama dia sekarang. Ada makhluk yang percaya gak percaya, ngeganggu neneknya, nyokapnya, bahkan sekarang gangguin Dahlia. Berarti meninggal karena ada sosok yang nyelakain mereka gitu. Iya, bener. Permasalahannya nih, sejak kakeknya Dahlia meninggal yang udah lama banget, neneknya ini diurus sama keluarga Dahlia, di 8 tahun lalu. Dan setelah nyokapnya Dahlia meninggal, ya akhirnya Dahlia cuma tinggal sama bokapnya doang berdua, karena Dahlia ini nak tunggal. Dan permasalahannya lagi, bokapnya Dahlia ini gak percaya banget sama hal-hal mistis. Jadi dari dulu tuh Dahlia ngekeep ini sendiri. Dia gak pernah cerita kalau dia tuh bisa sensitif, atau dia bisa dalam tanda kutip melihat masa depan, tuh dia gak pernah cerita ke bokapnya. Karena bokapnya juga gak peduli, dan gak percaya sama hal-hal kayak gitu. Karena takut makin menjadi-jadi, dan amit-amit Dahlia bisa nasibnya sama kayak nyokap dan neneknya, dia coba ngomong pelan-pelan ke bokapnya. Sekali dicoba, gak percaya tuh bokapnya. Malah Dahlia diomelin balik. Tapi beberapa hari lewat, beberapa minggu, ini makhluk makin sering banget detengin Dahlia. Bahkan Dahlia bener-bener kayak diliatin di samping banget, kalau dia lagi tidur. Bener-bener di samping dia persis. Tapi Dahlia masih gak tau bentukan sosok ini kayak gimana? Masih gak. Cuman bener-bener kerasa keganggu banget, kayak ya lu misalkan lagi tidur sendiri, kamar lu gelap, tapi lu ngerasa ada orang berdiri di samping lu. Pasti ganggu banget kan? Makin ganggu nih makhluk, dan Dahlia tuh makin resah, sampai Dahlia pun stress, dan sering banget sakit. Menat badannya gampang lemes, suka susah tidur gara-gara gak tenang, pikiran juga keganggu banget dengan adanya si makhluk yang ikutin dia ini. Beberapa kali Dahlia juga udah coba lagi buat ngomong ke bokapnya. Dibawa ke dokter pun, patternnya sama aja kayak nyokapnya dulu. Dikasih obat, sehari-dua hari sembuh, habis itu sakitnya muncul lagi. Demam, lemes. Jadi sakitnya tuh gak cuman fisik Muih, Nat. Tapi sampe mentalnya Dahlia juga, yang tadinya fisik, tapi setelah fisik juga kena, akhirnya dia stress gara-gara diikutin, jadi ya fisik dan mentalnya tuh dua-duanya kena gitu loh. Karena yang dia dulu cuma bisa ngerasain ada yang makhluk halus, sekarang makhluk halusnya dirasain, tapi hampir setiap hari. Bahkan deket banget karena ngikutin dia. Dan gara-gara bokapnya pun udah gak bisa diajak diskusi dan gak mau percaya sama Dahlia. Tapi ya, Dahlia gak mau ada di posisi ini kan. Amit-amit, dia bakal berakhir kayak nenek dan ibunya gitu loh. Stress dan akhirnya meninggal. Dia nekat lah akhirnya buat cari orang pintar. Karena dia juga gak bisa ngandali siapa-siapa lagi kan, selain dirinya sendiri gitu. Iya. Dia cari-cari-cari, akhirnya ketemulah ada satu orang ustad yang bisa bantuin Dahlia. Agak takut juga tuh dia. Karena ya gak ada yang nemenin kan. Cuman pikiran dia, mending ini dijalanin sendiri. Karena dia gak mau, ini makin parah juga gitu kan. Singkat cerita, Dahlia ini dirukiah. Dengan Dahlia datang sendiri ke ustad ini, dia dirukiah. Dan singkat cerita, dari penjelasan si ustad ini, jadi ustad ini tuh bisa komunikasi sama ini makhluk. Tapi makhluk yang kata si ustad ini semacam jin, agak susah buat dia aja komunikasi gitu. Kayak si jin ini gak ngebuka infonya secara detail. Kayak dia gak mau ngebuka gitu loh. Jadi jin ini tuh ternyata, Mueh, makhluk yang emang ngegangguin nenek dan ibunya Dahlia. Empat tahun sebelum neneknya Dahlia meninggal, makhluk ini tuh dikirimin sama orang, yang gak suka sama keluarganya Dahlia. Dan begitu neneknya Dahlia meninggal, jin ini pindah buat ngegangguin nyokapnya. Begitu juga nyokapnya meninggal, jin ini pindah ke Dahlia. Jadi kayak benalu gitu loh, yang harus ada tempat buat ditempelin. Ustadnya bilang sih udah dibuang. Gue gak tau tuh, apakah emang bener dibuang. Atau buat ngenangin Dahlia aja, biar dia gak kepikiran gitu loh, gak stress lagi. Tapi yang pasti, setelah dirukiah itu, Dahlia udah baikan banget sih, secara fisik dan mental. Dia sebagai orang yang bisa ngerasain makhluk halus, setelah dirukiah itu, gak ngerasa diikuti dan diliatin lagi sih, sama si makhluk halus ini. Tapi kan sekuensinya sebelum itu, ya dia gak cuman kehilangan ibunya, tapi kehilangan neneknya juga ya. Bener. Dan gue gak tau sih sedia apa enggak ya. Cuman, ya karena dia juga gak bisa setinggi itu ilmunya, dia juga gak tau gimana cara ngesolvingnya. Tapi di sisi lain, meresahkan dia juga, buat punya hal yang sensitif kayak gini. Bener ini kasihan juga ya Bi, itu kan dikirim untuk neneknya kan dulu. Terus jadi turun-temurun dan gak bisa lepas. Dan lo juga gak tau kan, itu ustadnya beneran bisa ngebersihin atau enggak. Iya bener. Gue juga sebenernya sedihnya itu sih, kayak dosa turunan dan benalu gitu loh. Iya. Karena kayaknya si makhluk ini ngincer cewek, buat ditempelin terus gitu loh. Ya untungnya sih Dahlia sekarang udah gak ngerasa gimana-gimana ya. Entah yang bener-bener emang dibuang atau enggak. Ya menurut gue sih yang penting Dahlia tenang. Iya, tapi eh kalian sadar gak sih? Cerita kita bertiga tentang kehilangan ini tuh mirip banget sama film The Buggy Man. Oh iya bener sih. Gue baru banget tuh kemarin nonton trailernya. Iya kan? Terus yang gue tau juga, film The Buggy Man ini akan tayang 9 Juni di bioskop. Gimana kalau film ini udah tayang, kita semua nonton film The Buggy Man. Disitu ada sosok gelap yang bikin merinding dan yang bikin trauma kita tuh gak cepet hilang. Oh iya moi. Kalau misalnya kita semua udah nonton ini, mau gak kita bahas lagi cerita The Buggy Man disini? Boleh. Sampai jumpa di video selanjutnya.